Intro Welcome to Carvaganza and let's talk about cars Di tahun 2020 ini semakin banyak mobil listrik yang hadir dipasarkan di Indonesia Mulai dari pabrikan Eropa, pabrikan Jepang, sampai pabrikan dari Korea Selatan Dan tidak ingin ketinggalan untuk menghadirkan mobil listrik andalanya untuk bisa dinikmati oleh konsumen di Indonesia Ini dia Hyundai Ioniq Electric Mobil ini hadir di tahun 2020, tepatnya di bulan Januari di Indonesia Yang awalnya ditujukan untuk pasar fleet atau partner dengan perusahaan bersama Hyundai Dan sekarang ini Hyundai sedang mempertimbangkan untuk menawarkan mobil ini juga ke segmen customer private Sebelumnya kami juga sudah pernah membahas secara detail mobil ini melalui channel The Official Auto Yang kalau Anda ingin lihat bisa klik link di atas ini Dan sekarang kami berkesempatan untuk mencoba langsung mobil ini di Indonesia Yang akan kami buktikan bagaimana kenyamanannya, performa, efisiensi atau ekonomisnya Dan seasik apa mobil ini digunakan sebagai kendaraan untuk kegiatan sehari-hari Seperti apa lengkapnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe ke channel Carvaganza Berkendara dengan Hyundai Ioniq ini sebenarnya gak sampai kita bikin rasa asing dengan teknologi baru Full electric dibandingkan dengan mobil-mobil dengan sistem penggerak atau yang bertentaga konvensional Kalau kita duduk di kabinet, hampir gak ada bedanya seperti kalau kita duduk di model compact Hyundai sekarang Posisi duduknya normal, cenderung konvensional, hampir gak ada yang aneh-aneh atau gimana Layout tombol-tombol di setir, di dashboard, di sistem infotainmentnya, semuanya sama Gampang untuk beradaptasi, cepat kecuali untuk kita mengoperasikan transmisinya ini atau mode driving Di sini bukan lagi pakai tuas yang tinggi seperti tongkat, diganti sepenuhnya dengan model tombol Kemudian waktu kita masukin ke mode D atau drive untuk mulai berkendara dengan mobil ini Feelingnya hampir gak beda jauh dibandingkan dengan mengendarai mobil Hyundai dengan mesin konvensional Kecuali mobil ini punya torsi yang langsung bisa kita eksploitasi dari awal mobil ini melaju Karena memang itu karakter khas dari mobil dengan bertenaga atau berpenggerak listrik Torsinya udah terasa begitu kita injek pedal gasnya untuk ngasih akselerasi yang cepat, yang instan Dan gak ada gejala putaran atau RPM mesinnya naik turun Kalau di mesin konvensional itu yang dimana mobil sedang berganti gigi di transmisinya Jadi karena mobil listrik sebenarnya gak ada sama sekali transmisi Distribusi outputnya itu langsung tanpa jeda, cepat, instan Dan hasilnya akselerasi mobil ini jadi lebih kenceng dibandingkan mobil-mobil lain dengan ukuran setara mobil ini Kalau bicara soal angka output dari Hyundai Ioniq Electric ini Hyundai menggunakan baterai dengan total daya 38,3 kW Sementara motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga yang setara dengan 138 HP Sementara torsinya 249 Nm Secara angka power mungkin gak beda jauh dengan mobil bermesin 4 silinder 1.400 cc Sementara torsinya itu mungkin jauh di atas mobil 1.400 cc Kira-kira setara dengan mobil bermesin 2.000 cc Gak heran kalau kita coba akselerasi mobil ini Itu torsinya di bagian bawah atau waktu kita injak pedalnya itu langsung kerasa banget Untuk ngasih akselerasi instan sampai badan kita ketarik ke jog Dan itu masih di driving mode normal Karena Hyundai menyediakan setidaknya ada 4 driving mode untuk Ioniq ini Mulai dari normal, ada sport, eco, dan eco plus Semuanya bisa dipilih atau diaktifkan melalui tombol yang terletak di belakang tombol transmisinya Kalau kita bandingkan dengan mobil bermesin konvensional Hyundai Ioniq ini handlingnya lebih lincah Apalagi untuk diajak belok agak kenceng Mobil ini lebih responsif Karena karakter suspensi dan sasisnya ini lebih rigid atau lebih kaku Rangkaian sel baterai untuk Ioniq ini di bawah kabin dari mobil ini Jadi posisi center of low gravity atau pusat gravitasinya itu lebih rendah Membuat mobil ini lebih stabil dari efek body roll Atau segala efek negatif yang membuat kelincahannya berkurang Atau membuat kenyamanan di kabinnya jadi terganggu Tapi walaupun karakternya rigid Seperti sport car mungkin Mobil ini tetap nyaman Sebagai sebuah mobil compact Atau bisa dibilang ini sedan liftback 5 pintu Karena ayunan suspensinya masih lembut Mungkin kalau bisa dibandingkan ini Se-level dengan nyamannya Honda Civic Toyota Corolla atau bahkan Mazda 3 Senyaman itu sebaik itu kualitas dari pengendaranya Tapi di saat yang bersamaan juga bisa memberikan karakter handling yang fun Untuk diajak bermanuver Untuk pengemudi ada satu fitur unik dan menarik dari Ioniq ini Yaitu adanya pedal shift di balik setir Setirnya sendiri bentuknya flat bottom Memberi nuansa atau sensasi sporty dari sebuah mobil listrik Yang harusnya menekankan nilai efisiensi atau ekonomis dari konsumsi energinya Dan bicara soal fitur pedal shift Ini fungsinya bukan untuk berpindah gigi atau meningkatkan kecepatan Seperti di mobil-mobil konvensional Jadi dengan pedal shift ini kita bisa meningkatkan atau memilih Tiga level dari sistem yang diberikan untuk meningkatkan konsumsi energi dari mobil ini Jadi kalau kita lepas pedal gas saat lagi jalan Mobil akan tetap melaju seperti loss, costing, tanpa ada hambatan Tapi kalau kita aktifkan ke level 1 Sistem di motor listriknya akan memberikan efek seperti engine braking waktu kita lepas pedal gasnya Dan dari efek itu, sistem dari elektrifikasi ini akan mengumpulkan energi yang dihasilkan dari terhambatnya laju mobil Seperti efek pengereman untuk digunakan lagi atau di-recycle Energinya diisi ke baterai mobil ini Begitu kita aktifkan mode eco Sistem secara otomatis mengaktifkan fitur engine brake ke level 2 Jadi saat peralihan itu langsung terasa mobil menahan lajunya Dan di indikator langsung ditunjukkan kalau mobil ini lajunya dibatasin hanya sampai 90 km per jam Tentunya itu untuk mencegah konsumsi energi yang berlebihan dari mobil ini saat berada di mode eco Dan menariknya untuk fitur kenyamanan seperti AC itu tidak terpengaruh saat kita aktifkan ke mode eco Baru kalau kita aktifkan ke mode eco plus Dengan cara menahan tombol drive mode selama beberapa detik Di indikator akan muncul tanda eco plus aktif Dan di mode ini secara otomatis AC akan bekerja hanya dengan blowernya atau hanya keluar angin Jadi kompresornya mati kita tidak akan merasakan kabin ini akan lebih dingin daripada sebelumnya Nah tadi sudah mode normal, mode eco dan eco plus Sekarang faktornya kita coba ke mode sport Begitu kita aktifkan mobil ini langsung terasa lebih narik, lebih padat powernya Coba kita injek gasnya lebih dalam Wow Dan torsinya langsung lebih padat lagi, lebih kenceng, lebih cepat responsnya Mungkin kayak nyetir hot hatchback dengan power di atas 150 hp ya Ini benar-benar padat, benar-benar responsif, galak Tapi di saat yang bersamaan tidak tahu kenapa terasa halus Sampai kita kaget Ini masih enak, torsinya masih nyaman Tapi sayangnya di mode sport ini Yang terpengaruh hanya ke sistem motor listriknya aja Setirnya, suspensi atau yang lainnya itu tidak terpengaruh sama sekali Jadi kita masih sama mendapatkan feeling setir dan handling seperti waktu di mode normal Jadi ya, mobil ini nyaman, mobil ini compact, mobil ini fun dari kecepatannya Tapi tetap aja, ini mobil listrik dan seasik apapun mobil ini digeber kenceng Ada satu unsur yang kurang, yaitu suaranya Kita agak akan bisa denger teriakan mesin dan kenalkot yang mungkin udah dituning sporty Layaknya sports car atau super car Jadi, berkendara dengan mobil listrik seperti Ioniq ini Walaupun kenceng, kita cuma bisa denger suara angin dari luar Dan suara noise dari ban Apalagi mobil ini pakai ban tipe Eco Bukan yang punya grip super kuat Apalagi punya tingkat kesenyapan yang paling baik diantara tipe atau model ban lainnya Kemudian kita bicara soal seberapa hemat atau seberapa ekonomis konsumsi energi dari Hyundai Ioniq ini Selama 2 hari terakhir, dari mulai saya ambil mobil ini Sampai ngetes selama 2 hari Sempat keliling Jakarta, ke Tangerang Selatan juga Dari kondisi baterai penuh, sampai sekarang hari ketiga saya ketes mobil ini Kondisi baterai masih di angka 50% Jadi, sudah lebih dari 100 km Baterai masih separuh Dan klaimnya, dari kondisi full charge atau 100% Ioniq ini bisa menempuh perjalanan sampai range 315 km Kalau kita pakai dengan lebih ekonomis lagi, mungkin bisa lebih jauh dari itu Tapi setidaknya, ini telah membuktikan bahwa mobil dengan bertenaga listrik Juga punya performa yang fun dan konsumsi energi yang tetap bisa diandalkan sebagai kendaraan sehari-hari Hitunglah, mungkin mobil ini dipakai untuk kegiatan sehari-hari ke kantor Dari rumah ke kantor atau hangout ke mall Yang kurang lebih dalam sekali perjalanan jaraknya tidak sampai 20 km Dengan kema yang sama, selama satu pekan mungkin dalam satu pekan hanya perlu isi ulang baterai ini sampai full charge paling banyak 2 atau 3 kali Jadi, secara hitung-hitungan termasuk ekonomis Kalau baterai dari Hyundai Ioniq Electric ini sudah mulai sedikit atau dalam kondisi harus segera diisi ulang Kita punya beberapa opsi untuk recharge atau isi ulang baterai dari mobil listrik ini Salah satunya dengan mengisi langsung di rumah Jadi, Hyundai menyediakan satu mobile charger yang bisa kita pakai untuk mengisi ulang baterai ini Dan kalau untuk setiap pembelian dari Hyundai Ioniq ini Hyundai juga akan menyediakan satu unit wall box yang akan dipasang di rumah masing-masing konsumen Dan tentunya akan disesuaikan dengan daya atau aliran listrik di rumah konsumen Dan karena pengisiannya bergantung dari aliran listrik di rumah masing-masing konsumen Jadi, seberapa besar aliran listrik yang tersedia di rumah masing-masing akan menentukan juga seberapa cepat mobil ini akan diisi ulang Jadi, semakin kecil aliran listriknya, mobil ini akan membutuhkan waktu semakin lama untuk mengisi ulang baterainya Untuk saat ini, memang Hyundai belum memasarkan Ioniq untuk private customer di Indonesia Tapi kalau kita ingat di awal tahun 2020 lalu, Hyundai memang mengikat kerjasama dengan salah satu perusahaan taksi online untuk menyediakan Ioniq ini sebagai fleet atau armadanya Tapi kalau misalnya nanti Hyundai benar-benar melepas atau memasarkan mobil ini ke private customer Kira-kira berapa harga yang cocok untuk mobil ini Anda bisa sampaikan pendapat Anda di kolom komen Oke, jadi itu dia review untuk Hyundai Ioniq Electric Mobil elektrik yang compact Fun untuk dikendarai dan juga hemat secara ekonomis Terima kasih sudah menonton video ini Silahkan klik tombol like kalau Anda suka video ini Sampaikan komentar dan saran di kolom komen Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Carvaganza Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel The Official Auto dan Motovaganza untuk konten-konten menarik lainnya Tunggu video-video kami selanjutnya Stay safe, stay healthy dan terima kasih Sub indo by broth3rmax